Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi atau tajuk ya. Siapakah orang yang diam-diam memusuhi diriku? Ya, sekali lagi. Siapakah orang yang diam-diam memusuhi diriku? Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah. Segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan kalian bawa babaran terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan dipaksikan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan. Jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya readingan general, be a card. Energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau kalian cocokkan dengan jodhia yang akan saya sebutkan. Lagi pula, orang yang memusuhi diri kita bisa jadi lebih dari satu guys. Oke? Bisa jadi lebih dari satu. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Boleh kapanpun. Kalian ingin menontonnya juga bisa ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak melihat gender. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke? Kita langsung mulai ya. Siapakah orang yang diam-diam memusuhi diriku? Bagi kalian yang baru saja hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi diri kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke? Dan informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin. Misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil untuk melakukan. Amal donasi, ya, walaupun dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, ya, silakan. Jangan sungkan-sungkan lakukan via chatting, ya, melalui WhatsApp, ya, dengan diri saya, ya, barangkali saja. Melalui, ya, setitik amal donasi kalian bisa membuat hidup kalian ini lebih beruntung. Rejeki kalian semakin berlimpah ruang pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar. Kalian dijauhkan dari orang-orang toxic serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin, ya. Oke, disini sudah ada tiga kartu, ya, simbol dari tiga orang. Satu, dua, tiga dari kiri ke kanan. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Boleh kalian pilih semuanya karena orang yang diam-diam memusuhi kita, ya, bisa jadi lebih dari satu orang. Boleh pilih aja semuanya, ya. Kalau bingung, ya, pauskan dulu videonya. Bingung lagi, pilih aja langsung ketiga-tiganya. Dan sekarang saya masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dan kita melihat disini ada lore, god, ya. Ada maskulin, ya. Ini energi maskulin, ya, saya lihat, ya. Dan energi maskulin ini belum tentu dia itu seorang pria. Belum tentu, ya. Hanya energinya aja yang maskulin. Maskulin itu simbol dari kekerasan, ya. Oke. Dan bisa jadi maskulin itu, ya. Karakteristik maskulin itu ada di dalam badan seorang wanita. Kalau misalnya dia seorang wanita, ya, berarti ini ciri-ciri wanita yang agak sedikit kasar, ya, saya bilang, ya. Agak sedikit tomboy, kalau saya katakan, ya. Oke. Dan inilah orang yang benar-benar memusuhi diri kalian secara diam-diam dari belakang, ya, guys, ya. Lord and God, ya. Ini atau dewa, ya. Oke. Saya bisa merasakan Lord and God ini, kan, ibaratnya kayak gimana, ya. Mungkin selama ini kalian itu agung-agungkan dia, ya, guys, ya. Oke, anggap dia sebagai dewa penyelamat, kek, dewa rejeki, kek, kan. Karena mungkin, ya, saat kalian memiliki masalah, kan, dia yang selalu menolong diri kalian. Nah, kayak gitu, guys. Bisa jadi, kan. Tapi diam-diam orang ini memusuhi kalian dari belakang. Dari depan, dia sengaja menolong kalian. Supaya tidak tertampak kalau dia itu memusuhi diri kalian. Supaya kalian itu tidak tahu. Nah, ngerti, ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarat ini mengarah ke arah mana, ya, guys, ya. Yang pastinya ini udah maskulin, energinya ini, ya. Atau bisa jadi kebalikannya, ya. Orang ini memusuhi diri kalian, ya. Dengan terang-terangan, ya. Langsung tidak malu-malu, ya. Tidak segan-segan, ya. Menunjukkan kepada diri kalian kalau dia membenci diri kalian. Heavenly God and universe, please. Explain to us, for viewers, who be anxious, card number one. Siapakah orang yang diam-diam memusuhi diriku? Konfirmasi, klarifikasi. Sekaligus penjelasan dari kartu Lord or God. Maskulin. Thank you. Oke. Oke. Kita lihat. Nanti kita akan tarik inisialnya, ya, guys, ya. Five of Pentacles. Hmm. Ya. Berarti orang ini sering banget, ya, mengagung-agungkan kalian, ya. Malahan, orang ini sering menjilat kalian. Dia sering meminta bantuan kepada diri kalian, guys. Oke. Ya, karena posisi kalian ini, ya. Queen of Pentacles, ya. Lebih memiliki duit daripada orang yang satu ini, ya. Dan, Two of Cups, ya. Hati-hati. Bahkan orang ini, kemungkinan dia itu lawan jenis, loh, ya, guys, ya. Lawan jenis dari diri kalian yang ibaratnya suka mengutarakan perasaan cintanya. Kalau dia itu sayang kepada diri kalian, kan. Oke. Dia itu sayang kepada diri kalian. Benar-benar cinta kepada kalian. Malahan dia itu diam-diam menyembunyikan, ya, topeng kalau dia itu memusuhi diri kalian. Di depan pura-pura sayang. Di belakang, ya, menggigit, ya, dianya, ya. Ngerti, kan, kan? Oke. Dan, di sini ada cartoon Knight of Salaces. Ya, ini adalah seseorang yang memberi, yang suka menawarkan cinta kepada diri kalian. Yang suka bertutur kata, mengucapkan cinta kepada diri kalian. Lawan jenis, ya, guys, ya. Kayaknya kalian nggak bakalan menyangka, ya. Di hadapan kalian ini, ya, dia itu suka kayak merayu kalian, menggoda kalian, gitu, kan, guys, kan. Oke. Dia suka mengutarakan perasaan hatinya kepada diri kalian. I love you. Sebenarnya aku sayang kamu. Kayak gini, kayak gitu. Tapi, diam-diam sebenarnya dia membenci kalian, ya. Oke. Jodiac yang terkoneksi di sini ada jodiac Taurus. Di sini ada Queen of Pentacles. Ini adalah jodiac Capricorn. Kemudian ada jodiac Cancer. Ada jodiac Pisces. Ada jodiac Capricorn lagi. Oke. Kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian, Heavenly God and Universe. Tolong. Beri kami saran dan pesan, pesan, saran dan solusi untuk kami untuk pilih nombor kartu. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Terkait katul Lord atau God? Masculin ini. Terima kasih. Terima kasih. Happiness is your purpose. Kebahagiaan adalah tujuan kalian, ya. Kalian disuruh, ya, mencari kebahagiaan sendiri, kan. Jangan terlalu bergantung kepada orang yang satu ini, guys. Karena saya lihat, ya, kalian bergantung kepada orang ini. Ngerti kan, guys, kan? Kalau misalnya, ya, karena ada kartu two of challenges, ya. Kalau kalian ada masalah, kan. Kalian selalu mencari orang ini buat sharing dan buat curhat aja, saya lihat, ya. Tapi hati-hati, ya. Malahan orang ini, ya, memperalat sharing dan curhat kalian itu untuk menjatuhkan diri kalian. Malahan dia yang diam-diam, ya. Orang yang selama ini memberikan bantuan kepada diri kalian. Berupa nasihat, motivasi, dengan alasan kalau dia itu menyayangi diri kalian, dia itu mencintai diri kalian, ya. Tau-taunya di belakang itu, dia itu kayak menggigit diri kalian. Tutur ucapan kata cinta dia, ya. Sebenarnya ada motifnya. Yang two of pentacles dan queen of pentacles, uang yang sedang dia incar dari diri kalian. Dan ingin dia mau rotin uang kalian ini. Kenapa kayak gitu, ya? Five of pentacles, orang ini kerap kali berada di dalam situasi dan masalah keuangan, ya, guys, ya. Oke. Saya lihat dulu arti dari the divine. The divine. Sudradara ilahi, ya. Ibaratnya, skenario dari ilahi, ya. Intervention. Intervensi, ya. Sampur tangan, ya. Banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan, ya. Serahkan orang ini kepada Tuhan, ya, guys, ya. Saya lihat di sini, ya. Memang beberapa orang, ya. Orang ini datang suka merayu kalian, ya. Datang suka curhat kepada diri kalian. Ngakunya itu dia cinta kepada diri kalian, guys. Orang ini, saya lihat, ya. Orang ini... Kayak gimana, ya, bilangnya, ya. Dia seumuran, ya, dengan diri kalian, ya, guys, ya. Agak seumuran dengan diri kalian. Dan... Ya, di sini mungkin kalian kenalnya... Karena ada kakek Five of Pentacles, ya. Mungkin kalian kenalnya dari sosial media, saya lihat, ya. Kenalnya dari sosial media, ya. Dan orang ini sering mengungkapkan perasaan cinta kepada diri kalian, sering merayu kalian naik-naik obsoles, ya. Di hadapan kalian, dia selalu mengaku kalau dirinya itu mencintai diri kalian. Lawan jenis, ya, ini, ya. Tapi di belakang, saya lihat, dia hanya ingin memorotin duit kalian. Oke? Duit kalian saja yang sedang dia incar karena beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, ya. Secara uang atau secara materi kalian yang jauh lebih mapan dari orang yang satu ini, guys. Oke? Jadi, tujuan dia mendekati diri kalian sampai rela, ya, dia mengutarakan cinta kepada diri kalian. Itu hanya karena ada motif keuangan yang sedang dia incar. Ini yang terbaca oleh saya, ya. Karena di dalam hatinya itu sebenarnya tidak ada cinta sama sekali. Bahkan di dalam hatinya itu, kan, kerap kali memusuhi diri kalian. Kayak cemburu gitu, kan. Kenapa, ya, kalian itu hidupnya enak, tentram, kan, tidak kekurangan apapun, ya. Queen-Queen of Pentekus, dia ingin seperti diri kalian. Dan dia ingin memiliki kehidupan seperti, ya, kehidupan kalian ini. Oke? Makanya, gimana caranya supaya dia bisa memiliki kehidupan seperti diri kalian? Ya, dia mesti memacari kalian. Kayak gitu, ya. Dia mesti memacari kalian terlebih dahulu. Makanya, orang ini kan, kerap kali, ya, naik obselisus. Omongannya itu manis, ya, kepada diri kalian, ya, hingga membuat kalian ini terbuai, saya lihat. Dan di sini itu obselisus parahnya juga, ya, dari diri kalian ini, kan. Kalau ada masalah, selalu cari orang yang satu ini buat sharing, buat curhat, kan, sampai, Beb, saya ini punya masalah, sebenarnya saya begini, nih, sebenarnya saya begitu, tuh, kan. Ya, makin enak dianya itu, ya. Makin enak, kan. Kenapa makin enak, ya? Setiap kali curhatan kalian itu dijadikan sebagai senjata, ya, untuk mengetahui di mana letak kelemahan kalian untuk bisa menyerang kalian. Jadi, hati-hati terhadap orang yang satu ini, ya, guys, ya. Oke? Jangan terlalu banyak cerita lagi, ya, kepada dia, ya. Dan ada kata-kata cintanya tersebut, Two of Pentacles mungkin saja dia sudah punya orang lain yang benar-benar dia cintai. Tapi terhadap kalian, dia tidak sungguh-sungguh cinta. Ngerti? Ya, dia tidak sungguh-sungguh cinta. Mendekati kalian, ibaratnya, ya, kalian itu hanya mau diperalat sebagai ATM berjalan. Oke? Tempat di mana dia mendapatkan cuan. Tempat di mana dia mendapatkan duit. Nanti setelah dia dapat duit, duit itu, ya, dia hura-hura, dia habiskan bersama pasangan resmi dia. Ini yang terlihat oleh saya. Karena orang ini, Two of Challenges, ada kemungkinan di luar sana, dia juga seorang yang sudah memiliki kekasih juga. Tapi dia sembunyikan dari diri kalian. Di hadapan kalian, dia mengaku jomblo, saya hanya cinta kepada kamu. Ya, apa yang terjadi? Supaya kalian percaya kepada dia, kan. Nanti, ya, apa-apapun, ya, dia seringkali minta bantuan kepada diri kalian. Maaf ya, sayang ya, saya sedang tidak ada pulsa, kek, kan. Bisa pinjam, bisa pinjam duit kamu, enggak? Nah, kayak gitulah contoh-contohnya, ya, guys, ya. Bisa enggak? Nah, kayak gitu, kan. Nah, itu kan udah sebuah motif, kan. Kalau dari diri dia, ya, ibaratnya memang tidak sungguh-sungguh seperti apa yang dia katakan di balik mulutnya tersebut, ya, guys, ya. Dan kenapa entah dari diri kalian juga kok kayaknya terbuai kepada orang yang satu ini, ya, guys, ya. Oke, Queen of Pentacles, ya, kalian malah merasa nyaman kepada orang yang satu ini karena mungkin tutur katanya itu manis, kan. Oke, kalau misalnya saya mengatakan kayak gini kepada diri kalian, mungkin, ya, beberapa orang dari diri kalian pun, ya, Tuh, Pentacles, ya, juggling, ya, antara percaya dan tidak percaya, saya lihat. Oke. Ah, enggak mungkin, lah, pacar saya itu berlaku kayak gitu, ya. Tapi kenyataannya udah terbaca di sini. Pacar Anda sendiri yang sebenarnya orang yang diam-diam memusuhi diri Anda sekarang. Kayak gitu, lah, ya. Mungkin hari ini belangnya itu masih belum kelihatan karena kata-kata dia itu sangat manis, saya lihat, ya. Oke. Dia sering ajak kalian sharing, sering ajak kalian curhat, dan kalian juga kayak gitu, sering ajak dia curhat. Kalian ini udah sering ngobrol curhat satu sama lain, kan. Makanya kelemahan kalian ini, ya, saat kalian sedang curhat kepada orang yang satu ini, kelemahan kalian itu udah dipegang oleh diri dia, guys. Hati-hati, ya, guys, ya. Kalau misalnya kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, kalian udah tahu, jangan banyak cerita lagi kepada orang yang satu ini. Lebih baik masalah itu kalian pendam sendiri. Dan di sini ada defense director, ya. Atau sutradara ilahi, ya. segalanya sesuatu ini sudah diatur oleh Tuhan. Ibaratnya, kalian disuruh percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan lah yang memegang skenario asli dari kehidupan kita. So, intervention dan purpose, ya, campur tangan, ya. Niat dan campur tangan dari ilahi, ya, guys, ya. Di sini udah terbaca dengan sangat jelas, ya. Oke. Peran ilahi sangat penting untuk membuka kesadaran kalian di sini. Defense intervention, ya. Campur tangan ilahi. Akan occurring, ya. Akan turun kepada diri kalian. Know that you are being guided, ya. Ketahuilah bahwa Anda ini, ya, berada di dalam perlindungan ilahi. Happiness is your purpose. Mencari kebahagiaan. Itu adalah tujuan kalian. Bukan bersandar kepada orang yang satu ini, guys. Bukan, ya. Oke. Kita tidak boleh bersandar kepada manusia. Tapi, sesungguhnya, ya, manusia itu haruslah bersandar kepada Tuhan. Oke. Mungkin karena terlalu cintanya, kalian kepada si doi tersebut, ya, kalian jadi kayak mengagung-agungkan dia beberapa orang sampai, ya, gelap mata, gitu, kan. Sampai hilang kesadaran, kan. Sampai menuhankan orang yang satu ini. Ibaratnya kartu ini menyarankan dan menegaskan kepada diri kalian. Janganlah kita menuhankan orang lain. Kita mesti menuhankan si Tuhan tersebut, sang pencipta kita. Oke. Saat kita, ya, bisa menjunjung tinggi yang namanya Tuhan itu, ya, maka Tuhan juga akan menurunkan malaikat pelindungnya untuk melindungi diri kita. Oke. Ngerti, kan, guys? Intervention and purpose, lah, ya. Untuk masalah kayak gini, campur tangan dari ilahi sudah sangat penting, ya. Oke. Kalau misalnya beberapa orang, ya, merasa sulit untuk percayai, ya, readingan saya ini, ya, apa boleh buat? Itu adalah urusan kalian sendiri. Mungkin saat kalian masih belum kena, kan, ya, kalian bisa berdalih, ya. Oh, nggak mungkin, lah, pacar saya kayak gini, kan. Nggak mungkin. Saya tahu dia itu cinta banget kepada diri saya. Nggak mungkin, lah, dia kayak gitu, ya. Ah, readingan ini salah, lah. Atau kayak gimana? Jangan langsung ngejudge dulu. Tapi lihat ke depannya nantinya, kalau misalnya udah terbongkar, nanti malu sendiri, kan. Kita yang udah ngomong, kan, bagaikan kita yang menelan ludah kita sendiri, kan. Malu, kan. Tapi, dan ingat, ini juga readingan general, ya, guys, ya. Belum tentu bisa cocok, ya. Readingan untuk banyak orang, ya, guys. Kita lihat inisialnya di sini ada kartu E. Ada kartu J. Ada kartu P. Ada kartu W. Ada kartu R. Ada kartu Y. Ada kartu V. Udah itu, ada kartu S. Ada kartu N. Udah itu, ada kartu H. Ada huruf H. Ada huruf I. Kemudian ada huruf Y lagi. Ada huruf L. Ada huruf O. Ada huruf P. Ada huruf N. K. Ini blank, ya. Semua huruf juga bisa masuk, ya, guys, ya. Ada huruf E. Oke? Inilah inisialnya, ya. Dan inisial dari general reading ini bisa jadi nama depan, nama belakang, nama tengah, atau nama orang tua dia, nama saudara dia, atau nama plat BK, plat mobil dia, plat motor dia, atau inisial dari alamat tempat tinggal dia. Ini juga bisa mengarah ke arah sana, ya, guys, ya. Ini kayaknya udah nampak, ya. Jelas banget saya lihat, ya. Oke. Saya simpan dulu, ya. Sini saya simpan dulu, dan... Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini berhubung. Karena ini adalah reading yang general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple, dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan persona reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Familia. Guardian. Wow. Ini seseorang yang sudah kalian kenal, ya. Seseorang yang sudah tidak asing lagi. Familiar. Orang yang sudah tidak asing. Guardian. Seorang pelindung. Orang yang di hadapan kalian bagaikan. Seorang pahlawan, ya. Oke. Di hadapan kalian yang selalu menunjukkan, oh ya, saya ini sahabat dekat dia, kan. Oh ya, saya ini pelindung dia. Dia itu sahabat saya. Saya udah anggap dia bagaikan saudara, bagaikan keluarga bagi diri saya. Ternyata orang ini yang diam-diam memusuhi diri kalian. Atau bisa jadi, orang ini datangnya dari keluarga kalian. Entah ya, familiar itu kan. Mungkin keluarga yang jauh atau kayak gimana ya, guys. Sepupu kayak saudara, sepupu kakak, sepupu adik, sepupu atau kayak gimana adik, kakak sendiri. Saya lihat ya. Oke. Ini yang terbaca oleh saya, Guardian, ya. Yang tampak bagaikan superhero lah, ya. Kalian anggap seperti pahlawan. Dan kalau misalnya ada masalah dia yang selalu keluar untuk membela diri kalian, kan. Kalian nampak sepintas ya, dia itu kayak pahlawan, kan. Nggak kalian nyangka kalau diam-diam di belakang dia itu kayak gini, memusuhi diri kalian. Oke. Bahkan di hadapan kalian, dia bisa sampai mengaku kamu udah bagaikan adik saya, bagaikan kakak saya, kan. Kamu udah saya anggap bagaikan keluarga saya sendiri. Tapi siapa yang nyangka di balik itu kayak kucing garong, kan. Di belakang tampak kayak kucing imut, tapi di belakang itu kayak kucing garong. Kayak gitu. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please. Explain to us, for viewers, happy and to start number 2. Siapakah orang yang diam-diam memusuhiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu familiar. Guardian. Thank you. Oke. Kita tarik. Ini ada kartu King of Wands. Hmm. Orangnya sudah agak berusia ya, guys, ya. Ada Knight of Wands, ya. Oke. Tutur kata orang ini sangat manis banget, ya, guys, ya. Selalu saja kata-kata yang dia ucapkan bisa membuat kalian ini jadi semangat, ya. Kata-kata di depan kalian, kata-kata dia ini, ya. Ibaratnya seperti memberikan motivasi, ya. Atau membuat kalian ini semangat, ya, guys, ya. Two of challenges lagi. Aduh, ya. Oke. Kayak pintar merayu banget, ya. Saya lihat, ya. Two of challenges lagi, kan. Orang yang selalu mengungkapkan sayang kepada diri kalian. Three of swords. Oh my God. Hati-hati, guys. Hati-hati banget, ya. Ini aksi pengkhianatan yang brutal, saya lihat, ya. Aksi pengkhianatan yang cukup brutal. Tapi di belakang itu, ya, nine of wands, ya, sebenarnya dia tipe-tipe, dia bukanlah tipe-tipe seorang yang muda atau gampang percaya pada orang lain, guys. Hanya di depan kalian aja, ya, dia itu kayak, ya, bersikap kayak sok, pura-pura terbuka, ya. Tapi yang dia buka, ya, kepada diri kalian itu bukanlah diri dia yang sepenuhnya, alias pembohong dianya itu, ya. King of wands. Seseorang yang sudah lama, seseorang yang sudah lama banget kalian kenal, ya, guys, ya. Ini datangnya dari jodhia Leo. Kemudian ada jodhia Sagittarius. Ada jodhia Cancer. Ada jodhia Libra. Dan Sagittarius lagi. Oke. Heavenly God. And universe, please, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu familiar guardian? Thank you. Okay, Mercury. Open communication, ya. Bukalah komunikasi. Get away. Get away. Off your chest. Speak up with love. And be heard. Okay. Kalian disuruh ngomong baik-baik, ya, dengan dia, ya, guys, ya. Okay, orang ini tidak bisa kalian hadapi dengan cara kekerasan. Semakin kalian keras kepada diri dia, semakin dia nggak kalah keras terhadap diri kalian, guys. Ini bukan tipe-tipe orang yang bisa kalian hadapi dengan kekerasan, ya. Tapi orang seperti ini, ya, mesti kita hadapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Okay, hanya dengan satu-satunya cara seperti ini, yang bisa membuat hati orang ini luluh, ya, saya lihat, ya. Okay. Saya melihat di sini, ya, siapapun orang ini, orang ini memang sudah memiliki tujuan untuk menyakiti diri kalian. Karena memang dari awal mula, ya, orang ini sudah tidak percaya kepada diri kalian. Orang ini adalah tipe-tipe seorang yang sulit untuk mempercayai orang lain. Oke, bahkan terhadap keluarganya sendiri, ya, dia juga tidak percaya. Apalagi kepada diri kalian. Oke, ini datangnya saya lihat, ya, dari lawan jenis lagi, loh, ya, yang orang yang selalu melindungi diri kalian, kan. Misalnya, kalau kalian cewek, kan, kalian, kalau misalnya kalian diganggu oleh orang. Nah, orang ini yang selalu suka tampil, ya, untuk bagaikan superhero gitu, kan, dan datang menjadi dewa penolong, dewa penyelamatkan di mata kalian. Orang ini bak, ya, atau bagaikan superhero, atau bagaikan seorang pahlawan penolong gitu, ya, saat saat kalian sedang berada di dalam masalah saat posisi kalian sedang kejepit, ya. Oke, dia yang datang untuk menyelamatkan diri kalian. Tapi siapa yang tahu kalau orang ini diam-diam memusuhi diri kalian, guys? Kenapa dia diam-diam memusuhi diri kalian, ya? Saya lihat di sini, ya, King of Wands, apa yang dia ingin atur dari diri kalian, ya, tidak bisa dia lakukan. Beberapa orang, ya, kayaknya kalian ini bukan orang yang gampang diatur oleh orang lain, saya lihat, ya. Makanya, untuk menghadapi orang yang kayak gini, kita mesti lembut dikit, ya, guys, ya. Kita tidak bisa bermain keras ataupun kasar. Kalau ketemu dengan orang yang satu ini, ya, cobalah kalian untuk lembut dikit, ya, guys. Kalau kalian bermain kasar, orang ini jauh lebih kasar daripada diri kalian. Nggak takut dia itu, ya. Karena ini tipe-tipe orang yang bebal, ya. Saya lihat di sini, hatinya ini pernah tersakiti, ya. Hatinya ini pernah tersakiti, ya. Mungkin kalian tidak sengaja, ya. Karena kita manusia ini kan tidak pernah bisa luput dari yang namanya kehilapan, kan. Kadang-kadang ada kesalahan yang kita lakukan, tapi kita ini tidak sadar. Ngerti? Ya. Jadi, jangan langsung kita mengakui diri kita orang yang bersih, suci, bagaikan malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan. Jangan kita ngaku seperti ini terlebih dahulu, ya, guys, ya. Karena mungkin selama ini tanpa sepengetahuan diri kalian, ya, kalian pernah menyakiti hati dan perasaan orang yang satu ini. Makanya, orang ini diam-diam jadi memusuhi diri kalian, saya lihat. Oke. Dan, kenapa, ya, apa penyebab masalah ini, ya, apa penyebab orang ini memusuhi diri kalian? Sebenarnya ini adalah tipe-tipe orang yang controlling, ya. Kalau misalnya dia datang mendekati kalian, menawarkan cinta kepada diri kalian, two of challenges, ya. Dia maunya, kalian itu bagaikan boneka bagi diri dia. Dia bisa mengatur-ngatur kalian, tangan ditaruh ke atas, ibaratnya kalian jadi bagaikan boneka Barbie, gitu, kan. Diatur-atur oleh dia, kalian disuruh duduk, kan. Ya, kalian mesti duduk. Nah, kayak gitu. Tapi, sekarang kalian itu, kan, tidak bisa dengan gampang diatur oleh dia. Jadi, dianya itu, kan, jadi sakit hati kepada diri kalian, guys. Dia anggap kalau kalian ini sudah mengkhianati di diri dia. Sedikit saja, ya, diri kalian itu tidak bisa diatur oleh dia. Langsung di belakang nine of ones, dia udah langsung kayak mengejudge kalian. Oh, kenapa kamu tidak bisa nurut kepada diri saya, ya. Padahal kamu juga mengatakan cinta kepada diri saya. Padahal saya suruh kamu diam di rumah, jangan keluar. Kenapa kamu masih keluar? Contoh, ya, contoh aja, kan. Ada beberapa perkataan dari diri dia mungkin kalian bangkang sekarang. Oke? Dan, sedikit saja perkataan dia. Kalian bangkang, orang ini udah langsung berpaling muka dengan begitu gampang. Karena di mata dan pikiran dia, udah langsung mengejak sekalian. Oh, ya, ternyata kalian udah mau mengkhianati diri dia. Kalian ini selingkuh. Atau kalian ini kayak begini, kalian itu kayak begitu. Langsung dia mengejak sekalian kayak gini, guys. Karena tipe orangnya ini dominasinya sangat kuat, saya lihat. Kasar banget, loh, ya. Oke. Tipe-tipe orang yang kasar, ya. Udah itu, ya... Saya lihat antara kalian dengan orang yang satu ini mungkin sempat pernah terjalin sebuah hubungan, ya. Ini datangnya dari lawan jenis juga, ya. Ngakunya itu, kan, ya, dia mencintai diri kalian bagaikan suami ataupun istri bagi diri kalian, ya. Tapi kerjanya itu, kan, suka mengontrol diri kalian. Dibalik cintanya itu yang dia tawarkan kepada diri kalian. Kontrol, kendali yang selalu dia hadirkan kepada diri kalian. Oke. Kalian jadi bagaikan boneka, ya, yang bisa dia atur-atur dengan sesuka hati. Karena memang itulah niat dan tujuan dia. Seseorang yang menjadi pacar dia adalah seseorang yang bisa menuruti apa kata-kata dia dan melaksanakan apapun yang menjadi perintah dari diri dia. Ngerti, kan? Dan kalian ini sempat membangkang, saya lihat, ya. Kalian ini sempat membangkang, loh, emangnya kamu kira saya ini apa? Saya ini bawahan kamu, ya. Saya ini pelayan kamu. Atau kamu ini, anggap saya ini kacung kamu, ya. Atau gimana gitu, lah, ya. Langsung orang ini udah dendam kepada diri kalian. Oh, rupanya kau, ya. Kurang ajar, ya. Rupanya, ya. Ternyata, kamu udah berani membangkang tutur kata saya. Kenapa kamu melakukan kayak gitu, nine of one? Pasti di belakang kamu udah main gila, kan? Supaya kamu bisa berbuat sesuka hati. Supaya kamu bisa menyelingkuhi saya. Supaya kamu bisa membuat hati dan perasaan saya sakit. Karena orang ini pernah disakiti oleh orang, saya lihat, ya. Pernah dilukai oleh orang, kan? Jadi dia sulit mempercayai orang lain, termasuk diri kalian juga. Jadi, kerap kali, kalau dia menjalin hubungan, pacaran, dengan seseorang, orang itu ibaratnya mesti dia atur-atur terus, ya, guys, ya. Mesti dia atur-atur terus, ya. Saat orang itu sudah tidak bisa dia atur, maka dia menganggap orang itu sudah mengkhianati diri dia. Padahal belum tentu kalian mengkhianati diri dia. Karena di mata kalian, nine of ones, ya, kalian ini kan manusia biasa. Di mana, kalian itu kan butuh kebebasan juga. Tapi mungkin orang ini sudah terlalu kayak mengekang kalian di dalam cintanya dia kepada diri kalian ini. Terlalu banyak mengendalikan diri kalian. Sampai suatu saat, ya, di mana kalian ini sudah muak, ya, kepada orang yang satu ini, ya, kalian marahkan atau membantah atau memberontakan. Lah, timburlah, ya. Permusuhan orang ini jadi diam-diam memusuhi diri kalian. Aturannya awal mulanya itu dia cinta, kan, guys, kan? Jadi, diam-diam dia memusuhi diri kalian, oke? Karena dia anggap kalian itu main gila atau main serong di belakang sana. Jadi, ya, Mercury atau open communication, ya, untuk menghadapi orang yang satu ini, ya, komunikasi yang lembut itu sangat penting, ya, guys, ya. Mungkin saya lihat di sini, ya, ada krius, Mungkin saat kalian berusaha membantah, ya, atau berusaha untuk melawan, ya, saat orang ini mengendalikan diri kalian, mungkin ada tutur kata yang kasar yang sempat kalian keluarkan, ya. Hei, kamu kira saya ini apa? Kacung kamu, ya? Klien kamu, ya? Kamu anggap saya ini babu kamu? Ini, ini, ini. Itu, itu. Nah, kayak gitu, kan? Nah, hati-hati, ya. Orang ini tidak bisa kita lawan dengan kata-kata yang kasar, tapi mesti kita lawan dengan kata-kata yang lembut. Dengan kata-kata yang lembut, ya, maka dia juga akan ikutan menjadi semakin lembut. Tapi, saat kalian melakukan kata-kata yang keras, atau intonasi nada bicara kalian itu naik dikit saja, kan, agak jutut dikit kepada orang yang satu ini, ya, kalian memancing dia untuk jauh lebih galak lagi kepada diri kalian. Jauh lebih keras. gigitannya itu. Kayak gitu, ya. Ibaratnya di sini, open communication, get away of your test, ya. Apapun yang menjadi unak-unak kalian, cobalah disampaikan dengan baik-baik. Speak up with love, ya. Sampaikan dengan penuh dengan kelemah lembutan, ya. Be heard, ya. Dan apapun yang ingin dia sampaikan kepada diri kalian, cobalah untuk dengarkan dia terlebih dahulu, ya. Yang pastinya, kalian mesti jaga komunikasi kalian dengan orang yang satu ini, ya, guys, ya. Jaga komunikasi kalian. Jangan sempat, ya, komunikasi kalian ini ibaratnya tutur kata kalian ini berkesan gala atau juta gini, kan. Kayaknya nggak mempan buat orang yang satu ini, kan, guys, kan. Jangan memancing musuh. Nanti ujung-ujungnya, ya, hidup kita ini repot, guys. Oke. Apalagi musuh yang terselubung, diam-diam ambil sebila belati, ya. Saat kita tidak tahu apa-apa, kan. Diam-diam ditusuk kita dari belakang, kan. Nah, itu kan kita repot, kan, guys, kan. Apalagi kita berbicara, ya. Orang yang diam-diam memusuhi diri kita, kan. Dan ini terlihat sangat jelas. Orang ini diam-diam memusuhi diri kita karena perkataan kita yang mungkin terlalu monohok atau perkataan kita yang mungkin terlalu pedas dan tajam, guys. Oke. Jadi, ya, coba diperubahin, lah, ya. Beberapa orang, ya. Dari diri kalian diperubahin gaya bicara kalian, gaya berkomunikasi kalian. Ini demi kebaikan kalian. Supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak enak kepada diri kalian nantinya, ya. Mungkin saat ini beberapa orang yang mungkin agak keras kepala, kan, mendengarkan readingan ini bisa mengatakan, ah, saya kan nggak takut. Biarin aja. Dianya itu maunya kayak gimana, kan. Oke, kalian bilang nggak takut, ya. Tapi jangan sampai terjadi sesuatu. Nanti ujung-ujungnya nangis-nangis. Nah, kayak gitu, kan. Kenapa dia melakukan kayak gitu, ya. Hati saya sakit. Dia begini. Dia kayak begitu. Ya, orang dari kita sendiri yang memancing, yang men-trigger, yang memicu orang itu berbuat kasar terlebih dahulu, kan. Oke. Dengan kata-kata Judas kita, kan. Yang kita keluarkan, kan. Oke. Jadi hati-hati, ya. Perkataan kalian, komunikasi kalian ini sangat penting, ya. Di dalam masalah kayak gini, ya. Oke, kita tarik inisialnya terlebih dahulu, ya. Inisial untuk viewers. Ini ada kartu S. Oke. Udah itu ada kartu N. Ada huruf N. Sorry. Ada huruf B. Ada blank, ya. Kosong. Semua huruf juga bisa masuk. Jadi, ada huruf Y. Ada huruf E. Ada huruf W. Ada huruf O. Ada huruf L. Ada I. Y. V. O lagi. I. K. L. E. K lagi, ya. Ini inisial. Dari dalam general reading, ya. Atau bacaan umum, ya. Ini bisa berarti mengarah ke arah mana, ya. Nama depan, nama belakang, nama tengah, atau nama alamat, nama orang tua, nama saudara, ataupun plat motor atau plat mobil dia, ya, guys, ya. Oke. Saya simpan dulu, ya, sekarang. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini berhubung, karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Di sini ada kartu witch atau penyihir, ya, healer, ya. Wow. Wah, ini kayaknya agak dikit berbahaya, ya, guys, ya. Kalau saya lihat di sini, healer, seorang penyembuh, ya. ini datangnya, ya, dari seorang yang kayaknya motivator, orang yang suka memotivasi kalian, kan. Kalau misalnya kalian memiliki masalah, kan, kalian suka cari orang ini buat sharing, buat curhat, ya. Saya lihat, ya. Oke. dan tidak tertutup kemungkinan ini ada energi spesifik, ya. Ada energi spesifik di mana mungkin 10 orang yang nonton video reading-nya saya ini hanya ada satu orang saja yang mengalami energi kayak gitu. Yang satu orang yang mengalami energi spesifik ini, ya, apakah kalian ada kenal orang pintar di sini, ya? Nah, hati-hati, ya. Kenal orang pintar kayak dukun yang kerjanya dukun tukang urut, kek, tukang penyembuh orang, kek, kan. Tabib, kek, kayak gitu. Tapi orientasinya lebih ke arah dukun, saya lihat, ya. Inilah orang yang diam-diam memusuhi diri kalian, saya lihat, ya. Oke. Ini hanya spesifik, ya. Belum tentu semuanya, ya. Tapi yang secara garis besar atau secara umumnya mungkin saja orang ini suka main dukun, saya lihat, ya. Atau suka ibaratnya kayak seorang penyihir, ya. Mungkin dia ada pakai pegangan, kek, kan. Pakai susu, kek. Pakai jimat, kek, kan. Pegangan-pegangan yang diberikan oleh dukun, kek, kan. Orang ini juga memiliki kemampuan yang pintar di dalam mengobati orang-orang. Terutama kemampuan tradisional, ya. Pengobatan tradisional, ya. Oke? Kayak semacam dukun, gitu, ya. Oke? Kalian, apakah ada kenal dengan orang kayak gini? Berarti kalau misalnya kalian tidak kenal tidak ada teman yang seperti dukun atau orang pintar, kan. Berarti dia yang suka cari dukun. Saya lihat, ya. Siapakah orang yang diam-diam memusuhiku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kata witch. Healer. Ini bahaya banget, loh, ya. Entah kenapa firasa saya ini mengatakan, ya. Oke? Orang ini bisa jadi ansaman, saya lihat. Thank you. Mungkin beberapa orang dari diri kalian bisa didukunin, loh. Saya lihat. Time price, ya. Keseimbangan. Kalian kenal orang yang satu ini mungkin dari sosial media, ya. Ada kata demun, ya. Lagi pula, ya. Kayaknya selama ini kalian berteman dengan orang yang satu ini, kan. Dalam keadaan kalian masih belum mengenal asal-usul dia, status dia yang sebenarnya, ya, guys, ya. Kalian kenal dari sosial media, ya. Tapi, dia menyembunyikan sesuatu. Kalau mungkin saja, dibalik semua itu, dia ada pegangan, ya. Yang diberikan oleh dukun. Atau bisa jadi orang ini ada menguasai ilmu-ilmu kayak semacam ilmu-ilmu mistik, gitu, ya, guys, ya. Tapi, kalau di sosial media, di Facebook, atau di Instagram, kan, nggak mungkin orang ini menunjukkan kepada diri kalian. Oke. Karena saya lihat, ini, orang yang satu ini Seven of Childish, ya. Dia juga banyak, klien, banyak customer, ya. Saya lihat, ya. Five of Pentacles. Iya, ya. Kayak semacam dukun pengobatan, ya. Five of Pentacles, ya. Yang mengobati orang sakit, gitu, kan. Dukun tukang urut, gitu, kan. Oke. Six of Swords, ya. Saya lihat, ini orang yang jauh banget, loh, ya. LDR. Pantesan, ya. Six of Swords dan The Moon ini, ya. Pantesan kalian kenalnya dari sosial media. Tapi hati-hati, ya. Begitu foto kalian ini kelihatan oleh orang yang satu ini, ya. Orang ini mengetahui nama asli kalian. Celaka-laka kalian ini. Oke. Karena saya lihat The Moon, ya. Orang ini tipe-tipe kayak orang pintar, saya lihat, ya. Kayak orang pintar kayak ada menguasai ilmu supranatural, gitu, kan, guys, kan. Oke. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay. Card number. One. Number three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu witch atau healer? Penyembuh, ya. Archangel Mikhail trusting heaven. percayalah pada Tuhan, ya, guys, ya. Kalian disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan bagi kalian, saudara kita yang berumat muslim, ya. Jaga sholat lima waktu kalian, ya, guys, ya. Oke. You are safe. Anda ini aman, ya. Angel, stand close, ya. Malaikat akan berdiri di dekat Anda kalau Anda rajin beribadah, ya. Atau atau rajin untuk sholat, ya, guys, ya. Surrender, ya. Concern. And allow a miracle to occur, ya. Biarkan keajaiban itu untuk muncul alias, ya, biarkan Tuhan yang bertindak aja kayak gitu, ya, guys. Ngerti, kan? Ya, ya. Ini semua kartunya ini nyambung, ya. Nyambung banget, ya, guys, ya. I'm friends, ya. Orang ini, ya, tampak stabil, ya, di hadapan kalian, ya, guys, ya. Tapi antara kalian dengan orang yang satu ini mungkin kalian masih belum kenal betul, ya. Orang yang satu ini kayak gimana. Mungkin di social media, ya, the moon, ya, karena orang ini jaraknya agak jauh dari diri kalian, guys. Jarak yang agak jauh, ya. Oke. Jadi mungkin kalian ketemunya di social media hanya melihat foto dia yang sepintas saja, kan. Tapi, ya, apa yang dia sembunyikan di belakang kalian, kalian itu nggak tahu. Oke. Kalian itu nggak tahu. Ngerti, kan? Ibaratnya kalau misalnya dia itu suka main dukun, apakah dia mungkin posting di apa, ya, di Facebook, kek, atau di Instagram, itu kan nggak mungkin, kan, guys. Oke? Nggak mungkin. Seseorang mau posting perbuatannya yang suka pergi ke dukun, kek, suka main santet, kek, atau mempelajari ilmu dukun, gitu, kan. Nggak mungkin orang itu mau menunjukkannya di social media. Jadi, jangan terlalu percaya pada orang yang satu ini. Karena saya lihat, di kartu ini, kalian juga kenal-kenal gitu aja, masih belum terlalu kenal secara mendalam kepada orang yang satu ini, guys. Oke. Dan satu sisi, saya melihat, ya, orang ini kerap kali menunjukkan rasa senasib dengan diri kalian, ya, guys, ya. Kalau misalnya kalian tipe-tipe orang yang dikianati oleh orang atau pacar kalian, dia suka menunjukkan, ya, sesuatu yang seimbang, yang setara dengan diri kalian, oh, ya, dia itu juga ikutan dikianati oleh pacar dia juga. Nah, kayak gitu, kan. Oke. Ini gender tidak jadi masalah, ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki, ya, guys, ya. Tapi yang pastinya, saya lihat di sini, kalau misalnya kalian yang nonton video saya ini, usia 20-an hingga 30-an, berarti orang ini berusia diri kalian. Berusia seumuran. Oke. Bahkan, kadang-kadang, saya bisa merasakan dari kartu The Moon, ya, dan dan, apa ya, The Moon dan Seven of Childish's, kalau dua kartu ini digabungkan, kalau foto yang dia taruh di sosial media itu juga bukan foto wajah jelas dia, saya lihat, ya. Bukan foto wajah jelas dia, mungkin wajah yang buram-buram, kek, atau pakai masker, kek, pakai kacamata hitam, kek, kan. Makanya, saya seringkali mengatakan kepada orang-orang dari sejak dulu, ya. Oke. Kalau di sosial media, ya, siapapun orang, ya, yang yang add kita, kan, di Facebook, kan, lihat dulu foto profilnya itu kayak gimana. Kalau enggak ada mukanya, dia tidak menunjukkan muka, kek, kalau mukanya ditutupin pakai masker, kek, pakai kacamata hitam, kek, kan, atau mukanya wajahnya tampak separoh aja dari samping, kan. Jangan kalian terima lagi orang yang satu ini, guys. Hati-hati. Jangan menerima orang yang tidak ada mukanya di, di, di sosial media, ya. Kalaupun kalian terima, jangan kalian open communication atau melayani dia ngobrol lagi, ya, guys, ya. Dan ini memang udah jadi prinsip saya. Siapapun orang yang add saya di Facebook, ya, saya baru saja akan terima si orang tersebut kalau di foto profilnya dia ada menunjukkan foto wajah asli dia dengan jelas. Nah, kayak gitu. Enggak ada foto wajah asli dia yang secara jelas jangan harap saya terima orang itu. Pasti saya diamin aja. Bahkan orang itu kalau mengirim chatting kepada saya, ya, saya pun diamin aja. Enggak mau responin orang itu, guys. Bukannya saya ini sombong. Bukan. Kayak gitu, ya. Kenapa? Ya dari orang itu enggak ada mukanya kok. Siapa sih yang mau ngomong sama hantu, kan? Oke? Sama orang yang enggak jelas, kan? Saya juga enggak mau kayak gitu. Jadi, cobalah hati-hati, ya, dan niat motif dia saya lihat, ya. Ini ingin menyingkirkan diri kalian, ya. Saya lihat, ya. Oke? Mungkin beberapa orang saya lihat di sini, ya, hadir menjadi saingan dia, saya lihat. Oke? Meskipun jaraknya jauh, kan? Tapi mungkin beberapa orang yang mungkin melakukan profesi online, ya. Jualan online gitu, kan, guys, kan? Kayak saya juga ini kan jualan online juga, kan? Jualan jasa saya, kan? Saya tarik ke diri saya sendiri, ya, guys, ya. Kan? Saya menjual jasa di online, kan? Bisa jadi orang ini memiliki profesi yang sama kayak diri saya. Mungkin orang ini juga memiliki profesi yang sama jualan online, ya. Melalui sosial media, kayak bersama dengan diri kalian. Makanya ada katu temperance, orang ini menganggap kalian itu musuh dia. Saingan terberat dari diri dia. Dia nggak suka dengan diri kalian. Dan tujuan dia, motif dia, six of so, dia ingin menyingkirkan kalian jauh-jauh, ya. Kehadiran kalian ini, kan, mengganggu usaha dan mata pencaharian dia. Dan sejak kalian hadir, ya, usaha dan dagangan dia itu five of pentacles jadi nggak laku, kayak gitu, ya. Mungkin sesuatu yang kalian jual itu sama dengan dia, kan. Kalau saya, kalau saya tarik ke diri saya, ya, saya selaku tarot reader, gitu, kan, yang saya tawarkan ini, kan, jasa untuk persona reading kepada orang-orang, kan, guys, kan. Berarti ada kemungkinan orang ini memiliki kayak gimana, ya, bilangnya, ya, profesi yang sama kayak diri saya. Tapi, karena kehadiran saya ini, ya, pelanggan-pelanggan atau customer, klien ini, kan, ibaratnya jadi berganti kepada datang untuk mencari diri saya, tinggalkan dia, kan. Padahal selama ini cuma cari dia untuk melakukan persona reading aja. Tapi ganti datang kepada diri saya. Makanya orang ini, ya, kayak gimana, ya, bilangnya, ya, nggak puas dianya itu, kan. Pelanggannya itu udah lari. Dia ingin menyingkirkan diri saya supaya saya menghilang dari peredaran, ya. Tak ada orang yang mengganggu mata pencaharian dia lagi. Kayak gitu, lah, contoh-contohnya, ya. Kalau dibuat contoh, ya, guys, ya, kepada diri kalian, ya, orang ini memiliki profesi yang sama dengan diri kalian. Oke, jualan online, kayak, kan, apa yang kalian tawarkan di social media, gitu, ini untuk spesifik aja, lah, ya. Beberapa orang yang menawarkan produk, kayak jualan barang, kayak barang kosmetik di social media, mungkin orang ini memiliki profesi yang sama. Dan semenjak, ya, kehadiran kalian ini, orang ini mengalami kerugian pelanggan itu customer, ya, berganti, datang, berlangganan kepada diri kalian. Mungkin harga kalian ini jauh lebih murah, ya, saya lihat, ya. Jauh lebih terjangkau dibandingkan oleh orang lain. Oke. Jadi, kehadiran kalian ini mengancam dia, saya lihat, ya. Dia ingin menyingkirkan buat kalian pergi jauh-jauh menghilang atau ganti profesi, kayak, supaya profesi dia itu tidak terganggu, ya. Orang ini punya kebiasaan buruk, loh. Siapapun, orang yang memiliki profesi yang sama dengan diri dia, ya, bukan cuma kalian aja. Bahkan, orang lain yang memiliki profesi yang sama dengan dia, selalu mau dia singkirkan orang itu. Oke. Dan cara dia menyingkirkan orang itu dengan cara yang tidak sehat lagi, ada kartu the moon, ya. Dengan cara gelap lagi, saya lihat, ya. Ada witch atau healer, ya. Main dukun lagi. Main santai jarak jauh lagi, loh. Saya lihat, ya. Santet lagi, ya. Dengan media foto, kayak, kan, yang diperoleh melalui sosial media, gitu, kan. Dibuatnya supaya kalian ini beberapa orang, ini spesifik aja, ya. Beberapa orang dibuat sampai kesehatan badan kalian ini menurun, ya. Sampai kalian ini jatuh sakit, saya lihat. Oke. Tapi orang ini kayaknya minim banget, ya. Kalau misalnya kalian ajak ngobrol, sih, ya. orang ini juga nggak begitu respon juga kepada diri kalian. Jawabannya mungkin hanya ya, tidak, kayak gitu aja, kan. Oke. Tapi diam-diam orang ini udah memusuhi diri kalian. Ngerti, kan? Oke. Karena profesi yang sama kalian dianggap sebagai saingan, gitu, kan. Aduh, kacau, ya. Ini orang, ya. Oke. Tidak ada orang yang boleh memiliki profesi yang sama kayak diri dia. Kalau dia temukan siapapun orang yang memiliki profesi yang sama dengan dia, ya. Pasti ingin sekali dia singkirkan orang itu. Jahat banget, saya lihat, ya. Cara menyingkirkannya ini main dukun lagi, saya lihat. Oke. Dengan cara spiritual lagi. Dengan cara supranatural atau black magic lagi, saya lihat. makanya, kalian disuruh untuk trusting heaven, ya. Percaya kepada Tuhan. Ingat, beberapa orang, kalian, saudara kita yang berumat muslim, ya. Jaga sholat lima waktu, ya, kalian, ya. Ini saya tekankan kepada kalian, ya. Oke. Tetap perbanyak beribadah, kalian serahkan kepada Tuhan, ya. Oke. Karena saat kalian ini sebenarnya aman, ya. Saat kalian menyerahkan diri kalian kepada Tuhan. Tuhan, ya, akan menurunkan malaikat pelindungnya untuk melindungi diri kalian. Orang ini tidak bisa menyentuh diri kalian, guys. Mau dengan cara apapun, ya. Kalau kalian udah surrender your consent and allow a miracle to occur, ya. Kalau kalian udah menyerahkan diri kalian kepada Tuhan, ya. Orang ini tidak sanggup melakukan apa-apa kepada diri kalian. karena Tuhan lah yang akan turun tangan melindungi diri kalian, guys. Oke. Tidak perlu takut, ya. Tapi bukan berarti kalian disuruh untuk cari gara-gara dengan orang yang satu ini, ya, guys, ya. Jangan, ya. Jangan cari penyakit, ya. Oke. Kita lihat, kita tarik inisialnya di sini, ya. Inisial ini dalam general reading, ya, bisa mengarah ke arah mana aja, ya. bisa nama depan, nama belakang, kan. Udah itu nama orang tua, kan. Inisial dari nama orang tua dia atau inisial dari saudara dia, plat mobil atau plat BK dia inisial dari alamat tempat tinggal dia. Ada Q, ya. Ada Y. Ada T. Ada blank lagi. Semua huruf juga bisa masuk, ya. Blank, ya. Oke. Ini ada blank lagi. Wah, semua huruf bisa masuk, loh, ya. Kemudian ada G. Ada F. Ini ada blank lagi. Wah, blank ini berarti saya punya virasat, ya, guys, ya. Ini musuh kalian ini banyak, ya. Orang yang memusuhi kalian diam-diam, ya, guys. Oke. K, ya. Ada huruf K. Ada huruf I. Ada E. Ada W. Ada H. Oke. Ada Z. Ada X. Ada V. Inilah inisialnya, ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian, ya, guys, ya. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, guys. Ditunggu, ya. Oke, viewers. Sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, ya. Doa dan harapan saya semoga reading-an ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak, ya. Karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya, ya. Yang penting bagi diri saya adalah reading-an saya ini bisa berguna melalui bacaannya apapun saran pesan yang kalian bisa terima, ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan. Yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasakan reading-an saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke. Berhubung karena ini adalah reading-an general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke reading-an yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian silahkan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya oke walaupun hanya dengan seikhlasnya dengan setitiknya ya tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka nah setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya yang menyedot ya rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya nah itu kan dan dari donasi kalian barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian kalian dijauhkan dari orang-orang toxic ya kan hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan udah itu segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga oke nah jangan lupa banyak berdoa di sana ya di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam serah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati selamat menikmati